Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Bapak Selamat Aku Salim SE Di mata pelajaran sosiologi Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Pengertian ciri sosiologi Sekarang kita masuk ke peran dan fungsi sosiologi Apa sih peran dan fungsi sosiologi? Kita masuk ke fungsi sosiologi terlebih dahulu Fungsi sosiologi itu ada empat Yang pertama ada fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial Yaitu maksudnya Kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu Di masyarakat Karena Masa depan kan Pastinya Ada perubahan-perubahan Seperti dulu Dalam Berkomunikasi Menggunakan surat Sekarang Adanya smartphone Dalam Berkomunikasi Nah fungsi sosiologi itu Mengkaji apakah ada dampak positif atau negatif dalam perubahan tersebut Kalau Smartphone sekarang kan mungkin dampak positifnya bisa berkomunikasi dengan cepat ya Seperti di WA atau lain messenger gitu Kalau dampak negatifnya itu mungkin adanya penipuan online Seperti penipuan kirim pulsa atau bahkan ke penipuan uang Nah maka dari itu adanya perencanaan sosiologi untuk ini Supaya masyarakat bisa lebih tahu dalam memperencanakan tersebut Yang kedua fungsi sosiologi dalam penelitian Dalam sosiologi penelitian ini itu kan Mengkaji hal-hal ilmiah yang terjadi dalam masyarakat Seperti contohnya itu mungkin pemukiman kumuh gitu ya Apa sih masalah yang terjadi sehingga timbul pemukiman kumuh Itu tugas para sosiolog untuk meneliti hal tersebut gitu Gimana cara mengatasinya dan lain-lain gitu Contoh dalam hal penelitian Tujuan dari penelitian sebut untuk mencari data Supaya masyarakat bisa menangani masalah sosial tersebut Yang ketiga ada fungsi sosiologi dalam pembangunan Dan tahap pembangunan itu ada tiga ya Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dan dalam tahap perencanaan Itu kan seperti tadi ya Adanya penelitian dari sosiologi Nah data tersebut bisa digunakan untuk Apa sih yang harus dibangun gitu Misal tadi ya Contoh pemukiman kumuh gitu Apa yang seharusnya dibangun dalam pemukiman tersebut Yang kedua ada tahap pelaksanaan Nah dalam tahap pelaksanaan ini Sosiolog merangkul masyarakat gitu Seperti halnya merangkul tokoh masyarakat gitu ya Untuk gimana sih cara untuk pembangunan yang lebih bagus gitu Mungkin adanya negosiasi untuk direlokasi ke rumah susun Atau pas direlokasi itu Yang asalnya tetangga terus di rumah susun yang baru itu Menjadi tetangga lagi Ataukah bagaimana Nah itu tugas para sosiolog dalam mendampingi Masalah tahap pelaksanaan pembangunan Yang ketiga itu ada tahap evaluasi Dan tahap evaluasi ini Sosiolog Mengevaluasi Apakah ada Masalah-masalah baru yang timbul dalam Pelaksanaan tadi pembangunan gitu Misal tadi kan pemukiman kumuh Nah apakah Disana tuh Mungkin tadi ya Ingin Misal Yang mulanya tetangga Disana tidak menjadi tetangga lagi Nah itu Mereka pada kecewa gitu ya Nah itu bisa Dievaluasi dalam tahap evaluasi ini Yang keempat Dalam fungsi sosiologi itu ada Sosiologi dalam pemecahan Masalah sosial Nah Dalam bermasyarakat kan Tentunya tidak mulus-mulus banget gitu ya Pasti ada Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat Adanya Gejala-gejala sosial gitu Nah Ini tugasnya fungsi sosiologi ini Dalam pemecahan masalah Seperti Masalah pengangguran Keserjangan sosial Masalah kependudukan Atau mungkin masalah kenekalan remaja gitu Nah fungsi sosiologi ini Bagaimana menciptakan Sarana Untuk pemecahan Masalah tersebut Nah pemecahannya gimana Yaitu ada Antisipatif Ada Represif Dan ada Restitutif Antisipatif itu Pencegahan Yang Represif itu tindakan agar Membuat Pelaku Penyimpangan sosial itu Merasakan ciri Mungkin sanksi sosial ya Yang ketiga itu Ada restitusif Nah tindakan Yang diberikan Untuk Masyarakat Yang Patuh gitu Tindakan apa nih Reward gitu ya Kalau yang patuh mungkin dapet apa gitu Nah Itu Fungsi sosiologi Dalam pemecahan masalah sosial Nah kita kan sudah membahas tentang Fungsi sosial Sekarang masuk ke Peran Peran Sosiologi gitu Nah Peran Sosiologi Juga ada empat Yang pertama itu Sosiologi sebagai bahan kajian riset Atau penelitian gitu Dalam Tadi ya Dalam bermasyarakat Kita kan Mungkin timbul masalah-masalah Atau konflik sosial gitu kan Nah ini tugasnya Sosiolog Untuk Mengkaji Bagaimana Pemecahkan masalah tersebut Supaya Masyarakat Bisa Hidup dengan teratur Dan bisa Terjamin gitu ya Itu Dalam penelitian atau kajian riset Mengumpulkan data-data Dari Masyarakat Yang kedua itu Sosiologi sebagai acuan Penentuan kebijakan Nah tadi seperti Contohnya Dalam Pembangunan Tadi ya Pembangunan Pemukiman kumuh Itu Apa yang perlu Apa nih Direalisasikan gitu Kebijakannya Lagi kan ada Perencanaan Dan lain-lain gitu kan Yang ketiga ada Peduman teknis Nah peduman teknis ini Sosiolog Dalam hal Kemungkinan Penerapannya Di lapangan ya Semisal RTA Itu kan Membuat Wacana Atau menggelar Kerja bakti Pada setiap Hari minggu pagi Nah Supaya Ini Terrealisasi Pak RTA itu Menentukan Kebijakan Kalau yang tidak Ikut Ada sanksi sosialnya Nah itu Dalam Hal Peduman teknis Yang keempat Itu Sosiologi Sebagai rujukan Terhadap pendidikan Masyarakat Mungkin Disini Yang lebih dikenal Sosiolog Dalam pendidikan Masyarakat Itu guru 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 mengajarkan Kesiswa Atau kelingkungan Sekitarnya Dalam hal Mengenai Pemahaman Pemahaman Sosiologi Seperti itu Pemecahan Pemecahan Masalah Mungkin Tokoh Masyarakat Juga Tahu Dalam Pemecahan Pemecahan Masalah Yang ada Di Masyarakat Tadi Contoh Pemecahan Masalahnya Itu Bisa Menjadi Bisa Ini Ada Musyawarah Ada Mediasi Dan lain-lain Bapak Cukupan Sampai Disini Tetap Semangat Dan jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh